Terima kasih. Bisa kembali semangat dan bergairah untuk meraih mimpi yang sudah Anda perjuangkan. Yang pertama, kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Ya, karena mungkin Anda telah mengalami kegagalan berkali-kali. Akhirnya Anda ragu dengan diri Anda sendiri. Anda ragu untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Tapi, Anda boleh gagal berkali-kali. Tapi jangan sampai Anda kalah dalam perjuangan hidup. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi kita harus menang dalam peperangan. Semua orang saat menuju sukses pasti akan mengalami hal yang sama. Ditolak orang, ditipu relasi, kehabisan modal usaha, dan berbagai macam halangan dan rintangan yang lainnya. Tapi, kalau kita berhenti, kita akan kalah selamanya. Kapal akan sangat aman bila kapal tersebut cuma berada di dermaga. Tapi, bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengaruhi samudera dan ombak. Saat Anda ragu dengan diri Anda, ingatlah bahwa sekarang Anda boleh kalah. Tapi, besok Anda harus menang. Kalah dalam pertempuran, bukan berarti Anda tidak bisa memenangkan peperangan, kan? Yang kedua, keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk gagal. Kegagalan berkali-kali bisa mengikis rasa percaya diri kita. Kita mulai ragu dan mulai patah semangat. Itu wajar. Karena sebagai manusia, kita pasti memiliki rasa tidak percaya diri setelah mengalami kegagalan. Tapi, jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan kegagalan tersebut sebagai dendam yang positif supaya kita bisa terus bangkit lebih gagah dan lebih siap daripada yang sebelumnya. Percaya saja, pada saat Anda bangkit dan berdiri lagi, Anda sudah akan jauh lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin. Tapi ingat, bangkit dan tetap melakukan hal yang sama seperti kemarin, sama saja Anda berlari untuk jatuh ke lubang yang sama. Saat Anda jatuh, berhentilah sejenak dan renungkan apa yang salah. Jangan habiskan waktumu untuk menyalahkan orang lain. Tapi, habiskan waktumu untuk melihat apa yang salah dari dirimu. Karena kebanyakan orang akan mencari kambing hitam dari kegagalannya. Tapi, Anda bukan kebanyakan orang. Karena Anda tidak mencari kambing hitam, tapi berusaha untuk mencari kesalahan diri sendiri. Keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk gagal. Tanamkan kata-kata itu supaya Anda selalu berani. Anda bisa gagal kalau Anda mengizinkan kegagalan itu hadir. Kalau Anda tidak pernah berpikir gagal, maka Anda sebenarnya sudah tidak lama lagi akan meraih impian dan cita-cita Anda. Yang ketiga, saat Anda sukses, orang akan bertepuk tangan. Tapi saat Anda gagal, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Saat Anda gagal dan tidak bisa mendapatkan apa yang Anda impikan, emang orang akan peduli sama kita? Kita sendirilah yang harus menyelesaikan problema hidup kita. Kita sendiri yang harus berperang dengan masalah kita masing-masing. Saat kita jatuh, orang tidak akan mendekati kita. Saat kita lagi di bawah, semua orang akan meninggalkan kita. Tapi saat kita sukses dan hidup dalam kebahagiaan, semua orang akan bertepuk tangan. Bahkan orang-orang akan mengaku sebagai saudara, teman. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa mereka ikut berperan terhadap perjuanganmu dulu. Jangan sampai kalah. Berjuang terus dan jadikan hinaan dan cacian orang menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan bangga terhadap diri Anda. Bangkit, karena kalau Anda gagal, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Yang keempat, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu pikirkan. Setiap orang berhak hidup sukses dan bahagia dengan caranya masing-masing. Begitu juga dengan kamu. Kamu berhak kok hidup bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu cukup menjadi diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Keberhasilan butuh waktu dan usaha. Selama kamu tidak menyerah, kamu berpotensi untuk berhasil dalam hal yang kamu impikan. Selama kamu berjuang dan tidak menyerah, kamu tidak akan bakal kalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.